Terima kasih telah menonton Pendaratan ini adalah pendaratan keempat di Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Jurubicara kepolisian setempat Winardi mengatakan, kapal kayu yang membawa pengungsi rohingya tiba sekitar pukul 17.30 di sebuah pantai di Provinsi Aceh paling barat di Indonesia. 185 imigran rohingya mendarat di kabupaten. Pidi, jumlah tersebut terdiri dari 83 laki-laki dewasa, 70 perempuan dewasa dan 32 anak-anak kata Winardi dalam keterangannya seperti dikutip laman Channel News Asia, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 222. Para pengungsi sementara ditampung di fasilitas lokal. Terdapat petugas kesehatan merawat mereka yang sakit. Beberapa tampak sangat lemah dan kurus dan diinfus oleh staff medis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!